Rachel Fenya unggah foto di cium pacar saat liburan, panen hujatan netizen. Rachel Fenya lagi-lagi jadi buah bibir netizen. Belum lama ini, ibu dua anak itu kembali mendapat komentar pedas netizen karena dicium sang pacar, Salim Nauderer. Hal itu bermula saat Rachel mengunggah foto liburannya di Korea Selatan bersama Salim Nauderer dan teman-temannya. Selama berada di Korea, Rachel Fenya berkeliling ke beberapa wilayah. Mulai dari bermesraan di kawasan Hongdae sampai jalan-jalan di kota budaya Busan. Selain itu, Rachel juga menyempatkan untuk berkunjung ke Danau 192 di wilayah Chuncheon. Danau ini dikenal dengan nuansanya yang romantis dan cocok untuk pasangan. Momen dirinya saat mengunjungi Danau Chuncheon ini diunggahnya ke Instagram. Ada foto ketika dirinya berpose sendiri dan ada yang bersama teman-temannya. Namun foto yang paling disorot dan membuat publik syok ada pada selide ketiga. Pasalnya, dalam foto tersebut, Rachel memamerkan kemesraannya dengan Salim yang dinilai berlebihan. Sembari bersandar di atas sekoci, Rachel terlihat dicium sang kekasih. Sontak momen ini menuai reaksi yang tak menyenangkan. Rachel pun panen hujatan. Sederhana tapi Allah gak suka, kata netizen. Buna ini memang suka memancing ya, sindir netizen. Sebelumnya, Rachel Fenya mendadak jadi omongan setelah membelikan artnya tas mewah dari brand ternama. Perempuan yang akrab dipanggil buna itu pun panen pujian karena aksinya. Dikenal sebagai selegram sukses, Rachel Fenya memang sering disorot. Kini dipuji, tapi sebelumnya Rachel kerap dicibir karena konten mesranya dengan sang pacar. Rachel Fenya awalnya dikenal sebagai selegram yang sering membagikan kisah perjalanannya sebagai seorang pengusaha. Rachel memulai pekerjaannya sebagai seorang penataria sejak usianya 17 tahun dan aktif menjual produk kecantikan. Ia semakin sukses setelah memanfaatkan media sosial. Namanya mulai dikenal ketika ia menjual jamu pelangsing yang juga ia pakai sendiri. Jamunya laris manis dan membuat namanya mulai tenar serta mengantarnya menjadi seorang selegram dengan jutaan pengikut. Apalagi konten tips makeup yang kerap ia bagikan juga disukai masyarakat. Berkat pundi-pundi rupiah yang ia kumpulkan dari hasil endorsement sebagai selegram, Rachel mampu membangun sederet bisnis. Mulai dari dunia kuliner hingga fashion digelutinya. Bisnisnya yang dikenal luas misalnya sate tai chan goreng, ngikan, dan rumah sedep yang akhirnya tutup pada 2020 karena menurunnya omset. Selain itu, ia juga mulai merambah ke bidang fashion dengan meluncurkan produk busana untuk anak-anak yaitu Mahika Kid. Selain itu Rachel punya clothing line bernama Raven Is Out. Rachel kini mulai menjajaki dunia akting dengan mencoba peruntungan lewat film Slave Call 2023 garapan ADN Pictures. Dalam film tersebut, Rachel berperan sebagai Nur yang bekerja sebagai penagih utang pinjaman online alias pinjol. Lahir dengan nama lengkap Rachel Fenya Rowland, perempuan berusia 28 tahun ini diketahui menganut agama Islam. Sebagai seorang muslim, Rachel Fenya pernah menggunakan hijab selama beberapa waktu. Tak lama sebelum berita perceraiannya mencuat, Rachel Fenya memutuskan untuk melepas hijab. Keputusannya menuai pro-kontra di kalangan netizen. Apalagi setelah melepas hijab, Rachel justru semakin berani tampil seksi. Rachel Fenya memutuskan menikah muda dengan kekasihnya, Niko Al-Hakim pada 7 Januari 2017. Saat menikah, usianya baru 21 tahun sedangkan Niko 22 tahun. Pesta mereka digelar dengan sangat megah berkonsep negeri dongeng. Rachel melahirkan dua anak yang mengemaskan dari pernikahannya dengan Niko. Dua anaknya diberi nama Sabiru Osye Al-Hakim dan Aurorai Chafa Al-Hakim. Sempat menjadi pasangan panutan karena harmonis dan mesra, tapi Rachel membuat keputusan mengejutkan dengan menggugat cerai Niko pada Januari 2021. Setelah bercerai, Rachel Fenya menjalin asmara dengan Salim Nauderer. Hubungan mereka masih langgeng sampai sekarang. Beberapa kali kemesraannya dengan Salim mengundang cibiran karena dianggap kelewat mesra. Kontroversi yang membuatnya ramai dihujat adalah karena kabur dari karantina saat pandemi COVID-19 melanda. Rachel Fenya ditetapkan menjadi tersangka karena pelanggaran protokol kesehatan. Ia tidak menjalani karantina sepulang dari Amerika pada September 2021. Akibatnya, Rachel harus membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Sembilan Potret Megahnya Rumah Rachel Fenya Selama ini Rachel Fenya dikenal sebagai selebgram sekaligus pebisnis muda yang sukses. Tak heran jika ia punya rumah yang sangat mewah. Rumah tersebut berdinding kaca dan dilengkapi kolam renang. Lalu seperti apa potretnya? Satu, rumah Rachel Fenya terletak di sebidang tanah seluas 1200 meter. Ada sejumlah area yang dibangun terpisah salah satunya area ruang tamu ini. Dua, di seberang ruang tamu ada studio game. Rachel mengaku tak begitu suka berolahraga. Ia membuat studio ini sebagai motivasi untuk berolahraga. Tiga, ruang tamu dan studio game tadi dibangun terpisah dengan rumah utama. Ini adalah penampakan bagian depan rumah utama Rachel. Ada banyak dinding kaca di sana sini. Empat, ruang tengah rumah Rachel terbilang luas dengan sofa-sofa besar. Ada juga televisi di sana. Dari ruangan ini, nyaris semua area di lantai satu bisa terpantau bebas. Lima, ada dapur juga yang bernuansa gelap. Rachel mengaku, dirinya memang suka dengan warna-warna kayu. Tak heran jika interior di rumahnya banyak yang bernuansa kayu. Enam, masih di lantai satu, bagian belakang rumah ada kolam renang yang bertuliskan inisial nama Rachel. Kolam renang ini tidak hanya luas tapi juga dilengkapi air terjun. Tujuh, lantai dua menjadi area yang lebih privat. Ada kamar si kecil Chava yang bernuansa pink. Kamar ini punya connecting door dengan kamar Sabiru, anak pertama Rachel. Delapan, ini adalah penampakan kamar Sabiru. Begitu rapi, kamar ini kental dengan nuansa hijau. Menurut Rachel, Sabiru sekarang sudah berani tidur sendiri. Sembilan, masih di kamar Rachel. Ada juga walk-in, kloset yang luas sekali. Di sana tersimpan rapi seluruh koleksi fashion Rachel mulai dari tas, baju hingga sepatu.